Terima kasih sudah klik video ini, sebentar lagi Anda akan memperoleh info-info terupdate, menarik dan paling lengkap seputar dunia sepak bola. Jika Anda berkenan, please klik tombol like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info terupdate-nya. Karena berkat andalah saya makin semangat montennya, tidak di-subscribe juga gak apa-apa, saya tidak maksa kok. Selamat menonton! Teka-teki mengenai masa depan Frenkie de Jong terjawab sudah. Barcelona akan menyepakati harga sebesar 68 juta pound sterling, atau setara dengan 1,2 triliun untuk lepas pemain asal Belanda tersebut ke Manchester United. Barcelona mau tidak mau harus melepaskan salah satu pemain yang memiliki gaji tinggi, salah satunya yaitu Frenkie de Jong. Pasalnya Barcelona sedang mengalami kesulitan keuangan, sejauh ini klub raksasa Spanyol belum mendatangkan satu pemain pun pada musim panas ini. Awalnya Barcelona menawarkan Frenkie de Jong seharga 72 juta pound sterling atau setara dengan 1,3 triliun. Namun nampaknya menurut Manchester United harga itu terlalu tinggi untuk pemain 25 tahun tersebut. Manchester United sudah lama mengincar Frenkie de Jong, akan tetapi usaha M.U. belum bisa direalisasikan. Pada musim ini Manchester memiliki peluang untuk mendatangkan pemain Ajax tersebut setelah melihat kondisi keuangan Barcelona tidak stabil. Setelah melakukan proses negosiasi yang cukup lama, dalam sebuah laporan The Mirror, akhirnya Barcelona menyepakati harga yang telah ditawarkan oleh Manchester United, yaitu 68 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun. Selama bergabung dengan Barcelona pada 2019, Frenkie de Jong sudah mencetak 8 gol dari 98 pertandingan di semua kompetisi, selain itu ia juga tercatat sudah 44 kali membela Tinas Belanda dan mencetak 1 gol. Setelah menyelesaikan transfer Frenkie de Jong, Manchester United akan langsung berusaha menyelesaikan kesepakatan dengan Christian Eriksen ketika kontrak pemain asal Denmark tersebut berakhir pada akhir bulan Juni ini. Pemain 30 tahun tersebut memiliki tawaran perpanjang kontrak dari Brentford, akan tetapi ia sedang mempertimbangkan lagi. Pasalnya keluarga dari Christian Eriksen menetap di London. Sejauh ini Manchester United belum mendatangkan satu pemain pun sejak kedatangan Eric Ten Hag sebagai pelatih baru MU. Manchester United ingin mendatangkan pemain-pemain berkualitas, pasalnya pelatih asal Belanda itu ingin membangun kembali Manchester United menjadi klub yang disegani di Premier League dan Eropa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!